Terjadi pergeseran makna dalam mewujudkan ekspresi bahagia setelah berhasil menyelesaikan setiap proses untuk meraih gelar serjana. Demikian kata dosen sosiologi UNHAS melihat fenomena pemberian apresiasi di kalangan mahasiswa saat ini. Berikut informasi selengkapnya. Selebrasi sempro menjadi tren di kalangan mahasiswa mengingat bahwa kelulusan adalah impian setiap orang yang dalam prosesnya melalui banyak tahapan. Mulai dari seminar proposal, sidang, yudisium, sampai akhirnya wisuda. Tidak heran ketika setiap menjajaki setiap anak tangga menuju kelulusan, mahasiswa seringkali melakukan selebrasi dan saling memberikan penghargaan. Selebrasi ini umumnya berupa kehadiran orang terdekat beserta pemberian cendera mata baik berupa banner, buket bunga, kue, dan sebagainya sesuai dengan kreativitas masing-masing, termasuk postingan di sosial media. Fenomena ini sudah menjadi tren di kalangan mahasiswa, namun hal ini pun justru menue pro dan kontra di tengah masyarakat, termasuk kalangan dosen. Terlebih ketika salah satu video yang viral di media sosial, di mana seorang dosen di sebuah kampus mengkritisi selebrasi sempro yang dilakukan oleh mahasiswanya. Pasalnya mahasiswa tersebut belum tentu lulus, namun banner dan hadiah lainnya sudah menanti di depan ruangan. Saya anggap bahwa ini selama dia dalam batas kewajaran, kemudian ini merupakan sesuatu energi positif dan bisa mendorong spirit mereka, saya pikir sah-sah saja ya, sepanjang tidak melibihi batas-batas kewajaran. Sumpamanya ya, di kalangan internal mereka mungkin ya, yang biasa yang memberikan ini kan, memberikan dekort ini kan di kalangan mereka sendiri juga. Sumpamanya ada gengnya, sumpamanya di antara komunitasnya ini yang biasa memberikan salah satu bentuk motivasi bahwa ya, ada teman saya yang telah menyelesaikan suatu tahapan. Kemudian ya, di sisi lain juga bahwa ya, tentunya bahwa ada teman saya juga yang lain butuh penyemangat untuk menyelesaikan sudi. Jadi, saya pikir bahwa ya, dalam batas-batas kewajaran, saya pikir ini bisa sah-sah saja untuk dilakukan. Suryanto, salah seorang dosen sosiologi Universitas Hasanuddin menilai bahwa fenomena ini telah banyak mengalami pergeseran makna. Dalam perspektif Jos Sihomans, mengenai pertukaran sosial memang terdapat istilah reward dan punishment. Reward diartikan sebagai hadiah atas perbuatan atau hal-hal baik. Ungkapan penguatan positif ini pun diekspresikan dalam banyak hal yang dapat menjadi energi positif, termasuk dengan pemberian apresiasi berupa ucapan selamat, karangan bunga, dan semacamnya. Namun, hal ini telah mengalami pergeseran makna yang sebelumnya hanya dilakukan di kalangan serata 2 dan 3. Namun, dewasa ini pemberian apresiasi dan selebrasi pun telah dilakukan juga di kalangan mahasiswa serata 1, termasuk pada tahapan awal, yaitu seminar proposal. Namun, ia menekankan bahwa selebrasi sempro ini menjadi hal yang sah-sah saja dilakukan, selama tidak berlebihan apalagi sampai melanggar aturan. Kalau menurut saya perlu sih, karena untuk melewati tahap sempro aja itu menguras tenaga, pikiran, bahkan ada beberapa yang sampai mentalnya juga. Namun, perlu dilihat juga ada beberapa batasan jika kita ingin mengapresiasi diri kita dalam hal seperti itu. Semacam, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan dalam artian membuat banner yang sudah ada gelar di dalam situ. Tapi, itu juga tidak apa-apa apabila gelarnya masih ditutupi. Kendati demikian, Frikelsia sampai salah satu mahasiswa semester akhir Universitas Hasanuddin menyampaikan, bahwa baginya perayaan sempro adalah sesuatu yang penting sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri, yang telah berhasil melewati satu fase yang tidak mudah serta sebagai bentuk menghargai proses setiap orang. Ia juga sangat menyayangkan ketika ada pihak apalagi dosen yang justru memberikan respon negatif, apalagi sampai mempermalukan dan menjatuhkan mental mahasiswa.